Optimus Prime Michael Bay dan dirusia oleh Paramount Pictures Film ini dibintai oleh Mike Wahlberg sebagai Kat Yeager Nikola Peltz sebagai Desa Yeager Jack Reynor sebagai Sean Anderson dan masih banyak aktor keren lainnya Film Transformer Egg of X and Ten ini merupakan seri keempat dari film Transformer Buat kalian yang belum nonton Al Juta pertamanya sampai ketiga bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat Di film keempatnya kali ini Michael Bay tidak mengikut sertakan Sai Lebo sebagai peran utamanya dan kini digantikan oleh Mark Wahlberg Menurut kemangi.com Lebo pernah berujar bahwa dirinya sangat senang terlibat dalam beberapa sequel Transformer Namun ia merasa tidak bisa mengembangkan perannya sebagai Sam Witwicki dalam Transformer keempat Dan gak usah lama-lama mari kita simak alur ceritanya Pada 65 juta tahun yang lalu sebuah kapal ruang kasa milik Cypertonian menentangin bumi untuk memadamkan populasi dinosaurus dengan menggunakan sebuah perangkat yang disebut benih Perangkat tersebut dengan sangat cepat merambat dan mengubah disiklininya menjadi logam termasuk para dinosaurus dan logam tersebut dapat membangun Transformer baru Di masa kini tepatnya 3 tahun setelah Sentinel dan Megatron dikelahkan pemerintah negara AS kini telah menganggap kalau Transformer adalah penjahat karena Transformer membawa peperangnya di bumi dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa atas kekacauan di kota Chicago Agen CIA bernama Harold Ettinger lalu menawan rapat dengan petinggi negara Di sini Ettinger menjelaskan bahwa dirinya sudah meluncurkan tentara bayaran bernama Camerity Wind yang dipimpin oleh Jamel Safai untuk membunuh serta menghancurkan semua Autobots maupun Decapsicon yang masih aktif Camerity Wind terbukti ampuh karena sebelumnya mereka berhasil membunuh beberapa Transformer Setelah melakukan rapat Ettinger lalu pergi ke berbukitan S dan tanpa diketahui oleh pihak berbeda ternyata Ettinger telah bekerjasama dengan Lockdown si pemburu intergalaksi yang bukan dari Autobots maupun Decapsicon Lockdown setuju untuk membantu Ettinger menyikirkan Transformer namun ia meminta imbalan kepada Ettinger yaitu Optimus Prime Di sini masih belum jelas alasan Lockdown menginginkan Optimus Malam harinya Ettinger memerintahkan Jamel Safai dan The Camerity Wind untuk menyergap salah satu Transformer di sebuah termaga Mereka lalu menemukan Transformer yang sedang bersendunyi di corong kapal dan ternyata itu adalah Reket Reket pun dikembaki sampai-sampai kakinya patah Reket kemudian menyerah sambil mengatakan kalau dirinya Autobots bukanlah Decapsicon Di saat ini juga muncullah Lockdown yang secara langsung menyerang Reket Reket lalu dibaksa untuk memberitahu keberadaan Optimus namun Reket menolak yang pada akhirnya Lockdown pun membunuh Reket dengan mengambil suku cadangnya Di sisi lain tepatnya di Texas seorang mekanik robotik bernama Kat Yeager dan rekannya yang bernama Lucas terlihat sedang membeli beberapa suku cadang bekas di sebuah teater tua Di antara beberapa suku cadang Kat menemukan sebuah truk yang terlihat sangat tua serta berkarat Kat juga menemukan kalau truk tersebut memiliki banyak sekali bekas tembangan rudal Kat pun tertarik dan membeli truknya dengan harga 15 ribu dolar Kat lalu membawa pulang truk tuanya ke rumah namun sesampainya di rumah putri Kat yang bernama Tessa marah-marah karena uang kuliahnya malah dipakai untuk membeli roksokan Keesokan harinya Kat memulai pekerjaannya dengan membuat beberapa robot membantu yang nantinya akan dijual di pasaran namun sayangnya robot-robot yang Kat buat tidak berjalan sempurna bahkan belum ada satupun yang terjual Tessa kemudian datang dan memeringati ayahnya untuk makan lontong sayur sambal kacang di mana lontong sayur tersebut bisa menambah kreativitas Kat dalam membuat robot Mendengar kata lontong Kat pun langsung teringat alam rahum istrinya yang selalu membuatkan lontong setiap hari untuk Kat Sore harinya Kat merenung di depan rumah Ia berpikir tentang nasibnya sekarang yang harus membiayai kuliah putrinya Gak cuma itu, Kat juga harus menanggung hutang yang lumayan banyak Di saat itu juga, Kat kepikiran tentang truk tua dan mencoba untuk memperbaikinya yang nantinya bisa dijual kembali Keesokan harinya, Kat mengabarkan kepada Tessa dan juga Lukas kalau truk tuanya ternyata masih bisa menyala Saat Kat menghubungkan mesinnya ke baterai Tiba-tiba muncul suara dari dalam truk yang mengatakan panggil semua autobots Dan suaranya mirip dengan Optimus Kat pun yakin kalau truk ini adalah transformer Mengetahui hal tersebut, Lukas pun menyuruh Kat untuk melaporkan truk itu ke pemerintah Yang nantinya Kat bakal menerima hadiah sebesar 25 ribu dolar, bahkan lebih Akan tetapi, Kat menolak dan malah ingin membaiki transformer tersebut Karena Kat yakin kalau transformer bisa membantunya membuat robot yang lebih sempurna Saat itu juga, truk tersebut berubah yang ternyata adalah Optimus Prime Optimus lalu memberontak dan tak sengaja melukai Lukas Kat kemudian mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu memperbaiki tubuh Optimus Mendengar perkataan Kat, Optimus pun lega dan yakin kalau Kat bukanlah musuh Optimus lalu menceritakan bagaimana dirinya dan autobots diserang oleh pihak manusia yang tak dikenal Dan kini Optimus membutuhkan autobots untuk memperbaiki tubuhnya Kat kemudian mengatakan jika mereka tak ada, mengapa tidak aku saja yang memperbaikimu? Kat lalu menyuruh Lukas untuk membeli beberapa suku cadang di tuku roti Akan tetapi, Lukas diem-diam melaporkannya kepada pemerintah atas penemuan Optimus Dan berharap mendapatkan uangnya Laporan tersebut kemudian sampai ke Ettinger Dan tanpa mengucapkan halo guys, Ettinger pun menyuruh Savoy dan The Camerity Twin untuk pergi ke rumah Kat Gak lama setelah Lukas kembali ke rumah Kat, datanglah rombongan Camerity untuk mencari Optimus Savoy lalu menyuruh anak buahnya mengredah di gudang Akan tetapi, mereka tak menemukan tanda-tanda adanya Transformer Di sini, Ettinger paham kalau Optimus sedang bersembunyi di suatu tempat Ia pun meminta Savoy untuk memancingnya dengan cara menyandar Tessa dan juga Kat Di saat Tessa dan Kat akan dibunuh Optimus pun muncul dari bawah gudang Dan langsung menyerang The Camerity Kat juga berhasil merebut salah satu drone kecil milik Camerity Twin Di waktu yang sama, pacar Tessa bernama Sanderson datang dengan mengendari mobil railingnya Ia membuat Tessa, Kat dan juga Lukas keluar dari medan pertempuran Begitu pula dengan Optimus yang memilih kabur dari Camerity Di dalam pengejaran, Lockdown datang dengan menyamar sebagai mobil Lamborghini Abu-Abu Mereka kemudian berakhir di sebuah pabrik tua Dimana keterampilan balap rally Sand membantu mereka terbebas dari kejaran Camerity Dengan trail ke area yang sudah Sand siapkan Tetapi sayangnya, pelek mobil mereka pecah saat menghantam aspal Lockdown kemudian menjatuhkan senjata Flash Metal ke dekat mobil Sand Senjata tersebut dengan sangat cepat merambat dan mengubah di sekilingnya menjadi logam Termasuk Lukas Optimus kemudian datang dan langsung membawa pergi Kat, Tessa dan juga Sand Setelah berjalan cukup jauh, Optimus berhenti di SPPU Bobrok Dan menyuruh ketiganya untuk bersembunyi di dalam SPPU Sedangkan dirinya akan pergi untuk memastikan Camerity tak mengikutinya Malam harinya, Kat menggunakan beberapa teknologi di SPPU untuk meretas drone kecil yang ia dapatkan Kat lalu melihat rekaman anggota Camerity yang sedang membunuh beberapa autobots termasuk Reket dan Aletford Kesokan harinya, Optimus datang Mereka lalu pergi ke arah barat dan berhenti di Monument Valley Di sini, Kat mencoba menggunakan kartu ATM-nya hanya untuk memastikan apakah kartunya diplokir atau tidak Namun yang dilakukan Kat malah membuat Entinger menemukan keberadaan Kat Entinger pun langsung mengerahkan polisi setempat untuk pergi ke Monument Valley Melihat para polisi bertatangan, Optimus pun membawa ketiganya ke sebuah tempat yang dijadikan sebagai penyembunyian autobot Di dalam perjalanan, Optimus memindai truk semi hidung panjang yang kebetulan sekali melewat Sekali itu juga, esterior Optimus berubah menjadi semi-rig yang lebih modern Lengkap dengan api merah di bodi biru Sesampainya di lokasi, Optimus disambut oleh autobots tersisa Yaitu Hound, Drift, Crosshair, dan juga Bumblebee Malam harinya, Kat menunjukkan rekaman dari drone kepada autobots Dimana rekaman tersebut juga merekam kejadian saat bangkai transformer diangkut menggunakan kargo Sen yang setiap hari makan jagung mengatakan kalau mereka membawa bangkai transformer ke sebuah perusahaan bernama KSA Yang terletak di kota Chicago Para autobots pun berniat untuk menceritakan tentang KSA Dan berharap menemukan jawaban kenapa para transformer diburu Kita beralih ke perusahaan KSA Dimana KSA ini dipimpin oleh ahli teknologi masa depan bernama Joshua Jais Yang telah bekerjasama dengan perusahaan Cina Su Yeming Dan juga agen Entinger untuk membuat transformer buatan manusia yang nantinya digunakan untuk membantu kemiliteran Mereka telah berhasil mensintesiskan logam yang disebut Transformium Dimana Transformium ini bisa memanipulasi menjadi berbagai bentuk ketika diperintah melalui komputer KSA juga telah membuat drone berbasis desain Bumblebee bernama Stinger Menggunakan Transformium Gak cuma itu, mereka juga membuat Galvetron yang merupakan gabungan dari tubuh Megatron asli Akan tetapi semua itu masih belum sesuai standar KSA Kelompok Optimus kini telah sampai di kota Chicago Mereka mulai membuat rencana untuk menyusup ke KSA Dengan bantuan Bumblebee, Kat dan Sen pun berhasil membuat rencana identitas palsu Dan Kat berhasil menyusup ke KSI Setelah masuk ke dalam, Kat menyuruh Bumblebee dan Sen untuk keluar dari gedung dan menunggunya di luar Sedangkan dirinya akan masuk ke laboratorium Sesampanya di laboratorium, Kat mulai merekam semua aktivitas pekerja dengan kamera drone Ia menemukan otobos kecil yaitu Branch yang masih hidup di dalam kaca Serta kepala Reket yang sedang dilibur untuk merebatkan material Transformium di dalam dirinya Gak lama kemudian, identitas Kat terbongkar Kat pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Entinger Entinger lalu menuntut Kat untuk beritahu di mana Optimus berada Namun Kat menolak Optimus Prime ia mengetahui kalau KSI memutilasi teman-temannya pun marah Ia memimpin Autobots untuk menyerang KSI Sedangkan Bumblebee bertugas menyelamatkan Kat Para Autobots memperontak di dalam gedung Serta menghancurkan beberapa peralatan KSI Di saat itu juga Joshua muncul Lalu mengatakan kepada Optimus bahwa apa yang dirinya lakukan adalah untuk mencegah serangan Transformer Dengan begitu manusia tak lagi membutuhkan bantuan Autobots Mendengar hal tersebut, para Autobots pun memilih untuk pergi serta membawa kembali Branch Setelah Autobots pergi, Entinger memaksa Joshua menggunakan Stinger dan Galvatron untuk menghancurkan Autobot Di dalam perjalanan menuju keluar dari Chicago Dua drone yang dikenilikan KSI mulai berubah dan menyerang para Autobots Karena tertusan menyerang, Optimus memutuskan untuk melawan kedua drone Galvatron yang sudah full defense terlihat mengungguli kemampuan Optimus Galvatron juga berhasil menemukan Optimus hanya sekali ulti Di waktu yang sama muncullah Lockdown sambil membawa pesawatnya Ia menembaki Optimus sampai ia tak berdaya Entinger lalu menyuruh Joshua untuk menarik kembali drone-nya Lockdown mengatakan kepada Optimus bahwa penciptanya menginginkan Optimus kembali Lockdown lalu menjatuhkan jaring besar untuk mengangkat Optimus Persamaan dengan mobil berwarna putih Namun ternyata di dalam mobil tersebut terdapat Tessa yang sedang bersembunyi Alhasil Tessa pun ikut terbawa ke dalam pesawat Lockdown Di dalam pesawat Lockdown memasukkan Optimus ke dalam sangkar Dimana di setiap data sangkar juga terdapat banyak sekali alien yang ditangkap oleh Lockdown Termasuk 4 kesatria legendaris yaitu Dinobots Lockdown lalu mengatakan bahwa dirinya telah membajak pesawat ini yang dulunya milik kesatria legendaris Lockdown juga mengatakan rencananya yang ingin membuat Optimus menjadi bagian dari pemburu intergalaksi bersama Lockdown Ketika pesawat melintasi kota Chicago Entinger memberitahu kepada Menteri Pertahanan kalau pesawat tersebut adalah bagian darinya Dan menyuruh semua milikar untuk tak menyerang Entinger lalu menyuruh Savoy menemui Lockdown dan mengambil apa yang sudah menjadi perjanjian sebelumnya Sesampainya di pesawat Lockdown memberikan perangkat benih kepada Savoy Dimana perangkat tersebut nantinya akan dijual ke KSA Untuk digunakan sebagai bahan penyempurnaan teknologi Transformium Setelah kelompok Savoy pergi, Kat, Shane, dan Autobot Trisa diam-diam menyusup ke pesawat untuk menyelamatkan Tessa dan juga Optimus Setelah masuk ke dalam, mereka membagi tugas Shane dan Kat akan mencari Tessa sementara Autobot mencari Optimus Untuk mengalirkan perhatian, Crosshair sengaja memasangkan kabel dock kapal ke Menara Wales Agar pesawat Lockdown tidak melaju ke luar angkasa Di ruangan lain, Kat dan Shane menemukan persenjataan berupa pedang Namun di waktu yang sama, pasukan Lockdown berdatangan Kat lalu menemukan kalau pedangnya bisa menjadi senjata laser Ia pun menembaki pasukan Lockdown dengan senjata tersebut Setelah itu, Kat dan Shane akhirnya menemukan Tessa Ketiganya pun mencoba pergi dari kapal dengan melewati kabel dock Sementara Optimus kini berhasil ditemukan Optimus lalu meritakan Halt untuk mengambil alih pesawat yang berisi sel penjara Sebelum pesawat utamanya melaju ke luar angkasa Kita kembali ke Kat, Shane dan Tessa Dimana ketiganya ini diserang oleh Hinabot Hinabot tersebut lalu memutuskan beberapa kabel yang membuat Kat, Shane dan Tessa terjatuh Untung saja, Bumblebee datang dan langsung menyamatkan ketiganya Setelah itu, datanglah Crosshair menggunakan drone perang Dan membawa keempatnya ke tempat yang aman Namun, sayangnya beberapa drone musuh mulai bertatangan melalui mengejar mereka Dengan teknik ngoceti bawang, mereka pun berhasil menyegerkan drone musuh Tetapi drone yang mereka tumpangi terjatuh dan mendarat di tengah-tengah jalan Karena kabel dock telah terlepas, Longton pun mulai menyalakan peluncur kecepatan cahaya Namun sebelum Longton pergi, Optimus Prime berhasil kabur dengan menggunakan kapal sel penjara Kita kembali ke KSI, dimana Joshua ini memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas KSI di Hong Kong Karena fasilitas di Chicago sudah dirusak oleh autobus Kelompok Optimus kini berkumpul di pangkalan kereta Batubara Di sini, Optimus mengatakan bahwa selama pertarungannya melawan Galvatron Ia merasakan kehadiran musuh lamanya, yaitu Megatron Brans lalu melanjutkan bahwa Galvatron sebenarnya diciptakan dari berbagai fungsional Megatron Yang berarti Megatron bisa kembali hidup dengan tubuh Galvatron Tessa lalu memberitahu autobus kalau di dalam pesawat Ia melihat Lockton memberikan perangkat benih kepada anak buah yang tinggal Mengetahui hal tersebut, Optimus pun menjelaskan tentang bagaimana penciptanya menggunakan perangkat benih Untuk menghapus semua spesies di planet dan memanen logam memberi kehidupan Dimana logam-logam tersebut bisa digunakan untuk membuat Transformer Drift kemudian menyadap pesan komunikasi yang berisi informasi bahwa Joshua akan pergi ke fasilitas KSI di China Cat lalu menelpon Joshua untuk memberingatinya agar tak mengaktifkan Galvatron Karena di dalam diri Galvatron memiliki jiwa Megatron Gak lama setelah telepon dimatikan, para polisi pun bertetangan Cat, Tessa, dan Shen lalu bergabung dengan autobots untuk pergi ke Hong Kong dan mengambil benihnya Di scene lain, Lockton baru sadar kalau Optimus berhasil melakukan diri Ia pun putar balik ke bumi untuk menangkap Optimus kembali Sesampainya di KSI Hong Kong, Joshua menui Aetenggar dan juga Savoy yang akan memberinya benih Rencana Joshua sebelumnya yaitu meledakan benih di wilayah Gurun Mongolia Lalu memanen logamnya untuk meningkatkan produksi Transformium Namun rencana itu harus dijeda Karena Joshua masih ragu dengan Galvatron yang katanya masih memiliki jiwa Megatron Dan benar saja, Galvatron yang akan dimasukkan ke pabrik tiba-tiba aktif dengan sendirinya Kini ia bukanlah Galvatron, melainkan Megatron Megatron lalu menginfeksi seluruh Transformium di ciptaan KSI dan mengubahnya menjadi Decapsicon termasuk Stinger Setelah itu, semua Decapsicon mulai menghancurkan ruangan fasilitas Joshua lalu pergi menggunakan mobil bersama Yeoming dan juga rekannya bernama Darcy Mereka dikejar-kejar oleh The Community Sesampainya di sebuah pasar, Darcy meminta Joshua dan Yeoming untuk pergi ke tempat yang aman Sedangkan dirinya akan pergi ke warung makan Yeoming lalu membawa pergi Joshua menggunakan motor Keduanya lalu sampai di rumah susun dan mencoba untuk naik ke atas Namun saat keduanya hendak menaiki lift, tiba-tiba dua anggota community mengadang mereka Yeoming yang pernah belajar Ip Man pun langsung mengajar keduanya dan berhasil melembukannya Saat Joshua berada di atas, pesawat penjara datang Para Autobots lalu menyuruh Joshua untuk memberikan benihnya Namun saat Joshua hendak memberikan benihnya, Galvatron dan Stinger datang sambil menemukan rudal ke arah pesawat Membuat Cat, Tessa, Sen, dan juga dua Autobots terjatuh Sementara Optimus, Crosshair, dan Trif mencoba mengendalikan pesawatnya Akan tetapi kerusakan terlalu parah yang mengibatkan pesawatnya jatuh di arah pegunungan Bumblebee dan Halt kini berurusan dengan para dekepsicon Sementara Cat, Kessa, Sen, dan Joshua mencoba memasuki lift Saat itu juga, Savoy datang untuk menghentikan pelarian mereka Cat yang sudah mengatmangi pun memutuskan untuk melawan Savoy dan membiarkan ketiganya pergi dari atas gedung Cat dan Savoy mulai berkelahi di atap-atap Cat lalu memancing Savoy ke dalam apartemen milik warga Dan berhasil melempar Savoy keluar dari jendela Optimus, Crosshair, dan Trif kemudian mendiskusikan rencana selanjutnya Di sini Optimus mempunyai ide yaitu membebaskan empat kesatria legendaris yang dipenjara di dalam pesawat Ketiga kesatria tersebut adalah Dinobots Optimus selalu mengajak Dinobots bewan Jika Optimus menang, maka Dinobots harus membantu Autobots untuk menyelamatkan manusia Optimus yang memiliki skill seperti Lemon akhirnya berhasil mengalahkan Dinobots Setelah itu, Optimus, Crosshair, dan Trif menggunakan Autobots sebagai kendaraannya Autobots kini semakin kuat berkat Dinobots Mereka berhasil menghasilkan berbagai kapsikon ciptaan Megatron Di saat itu juga, Lockdown datang dan secara langsung menyedot semua logam yang ada di kota Hong Kong Dengan mekanisme anti-gravitasi Dinobots dan Optimus juga mulai tertarik ke pesawat Optimus kemudian menembakkan rudal ke arah mekanisme Lockdown Dan berhasil menghentikan gaya gravitasinya Setelah itu, Optimus memancing Lockdown ke dermaga yang jauh dari pemukiman Lockdown turun dari pesawat lalu mengajak Optimus bertarung Kat sebagai pria yang memiliki sperma kental kemudian mendekati pertarungan untuk membantu Optimus Akan tetapi, ia malah berhadapan dengan Etinger yang secara langsung menurunkan pistol ke arah Kat Melihat Kat akan dibunuh, Optimus pun langsung menembak mati Etinger Setelah itu, Lockdown mengambil celah untuk menusukan pedangnya ke dada Optimus Kini, kemenangan ada di pihak Lockdown Tetapi, gak lama kemudian, Bumblebee, Shen, dan Tessa datang Bumblebee menghajar Lockdown dengan berbagai kombo eksper Sedangkan Shen dan Tessa menggunakan mobil Derek untuk menjatuhkan Lockdown Setelah itu, Shen menarik pedang yang menancap di dada Optimus Seketika itu juga, Optimus kembali bangkit dan langsung membelah Lockdown menjadi dua Kemudian, Optimus menggunakan granat milik Lockdown untuk menghancurkan semua dekeptikon yang tersisa Melihat hal tersebut, Megatron memutuskan untuk pergi menggunakan pesawat Lockdown Sambil berkata, kita akan bertemu lagi perdana Setelah kejadian tersebut, Optimus memberitahu Autoboss dan rekan manusianya Bahwa masih ada Transformer yang mengincar benihnya Optimus akan mencoba mencari tahu siapa yang mengingat benih Serta siapa yang menyuruh Lockdown menangkap dirinya Optimus lalu menggunakan roket pendorong yang ada di kakinya Kemudian terbang ke luar angkasa berniat untuk menemukan penciptanya Film pun bersambung Oke, itulah alucita film Transformer Egg of Extention Semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini ngopi lho Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax